Hai Oke selamat pagi teman-teman jumpa lagi dengan kami di Melia motor tentunya kesempatan kali ini saya akan memvideokan tentang semua jalur-jalur ECM dari motor CRF 150 ini Mas Burya ini kita akan bahas atau kita akan nanti kita akan bahas tentang jalur-jalur ataupun soket soket pin dari ECM tersebut semuanya Mas Burya tapi nggak pada motor ini nanti kita akan masuk ke dalam cuman kita akan lewat diagram ataupun lewat buku saja Mas Bro ya biar lebih jelasnya tapi di sini untuk kabel-kabelnya nanti kita akan catat semua warnanya ya Mas Bro langsung saja kita menuju ke jalur ECU nya cuman kita enggak praktek di motornya langsung Oke teman-teman langsung saja ya kesempatan video kali ini di sini kami Melia motor akan membahas tentang jalur soket-soket ECM pada motor CRF 150 Mas Bro ya Nah di sini sudah kita gambar untuk soketnya di sini ada 33 pin Mas Bro ya langsung saja sudah kita buat biar nggak terlalu kelamaan dan di sini pin-pinnya sudah saya kasih nomor kita nanti tinggal akan tulis untuk jalur-jalurnya semua kabel warnanya apa dan menuju kemana kita akan tulis semuanya Mas Bro ya oke sini yang jelas ada 33 pin tapi untuk kabelnya ya nggak ada 33 karena kenapa karena ada beberapa ruangan atau beberapa ruangan yang kosong ataupun tidak ada jalurnya yang jelas di sini ada 33 pin langsung saja kita mulai dari sini nggak kelamaan Mas Bro ya nanti takutnya kelamaan nanti teman-teman bosen Oke yang jelas dari sini ini adalah gambar dari kancingan soket ECM ya Nah dari sini ini adalah yang atas kemudian kita kasih nomor mulai dari nomor satu di sini adalah dari lubangnya soket Mas Bro ya ini saya gambar dari disini lubangnya soket bukan dari kabelnya Nah dari sini kita mulai dari angka satu langsung saja ya Mas Bro ya biar langsung kita bahas kita tulis untuk nomor satu ini adalah yaitu teman-teman bisa simak dan juga bisa ikut nulis karena sangat penting ya teman-teman ya suatu saat nanti ada kendala kita kalau langsung nulis yang jelas kita bisa langsung mengerti jalur-jalurnya dimana oke langsung saja disini kita mulai dari nomor satu pin nomor satu yaitu kabel warna merah liris hitam Oke kita tulis dulu ya di sini nomor satu merah liris hitam Oke dari sini merah liris hitam larinya kemana yaitu merah liris hitam ini dari output dan kontak mas bro ya kita tulis menuju out output kontak Oke dari output kontak kemudian nomor dua yaitu nomor dua yaitu hijau liris hitam mas Bro yaitu dari sini kita dari kanan ya hijau liris hitam bentar hijau liris hitam ini menuju ke pulpam ya ke pulpam kemudian dicabang lagi ke soket DLC ya teman-teman ya jadi untuk warna hijau dan hitam ini menuju ke pulpam kemudian dicabang lagi menuju ke soket DLC untuk scanner nih mas Bro ya kemudian langsung saja untuk nomor tiga dari sini dari kanan nomor tiga yaitu hitam disitu ada hitam liris oran Oke kita tulis untuk nomor tiga hitam liris oranye ini larinya kemana yaitu dia menuju ke O2 sensor ya mas Bro ya di ke sensor oksigen oksigen ataupun O2 sensor ya itu sensor yang dekat kenal pot untuk suhu itu Mas Bro ya itu yang dekat kenal pot kemudian lanjut yang nomor empat yaitu nomor empat hitam liris kuning Ayo kita bacanya dari kanan Australia dari sini nomor empat hitam disitu ada kabel hitam liris kuning ya menuju ke TPS Ayo ke sensor TPS kemudian dicabang lagi dari TPS ke EOT ke soket EOT suhu ini sensor suhu Mas Bro ya jadi ke TPS ke EOT dan juga untuk motor CRF ini digabung lagi ke sensor las ataupun sensor bus ataupun sensor kemiringan oke ya sensor las ini yaitu kabel hitam liris kuning ini dicabang ada tiga soket ataupun ada menuju ke tiga sensor untuk yang nomor empat ini yaitu dari TPS dicabang lagi ke EOT kemudian dicabang lagi ke sensor kemiringan ya dari situ sudah menuju ke soket nomor lima nomor lima yaitu warnanya kuning liris hitam oke kita tulis dulu untuk nomor lima kuning liris hitam mas maaf mas bro tulisannya kalau pun jelek yang jelas bisa dibaca itu aja ya semoga bermanfaat lanjut untuk nomor lima dia disitu ada kuning liris hitam kuning liris hitam itu yaitu menuju kemana ke sensor TPS yang kabel sensor TPS disitu ada beberapa kabel yaitu nomor empat nomor lima kemudian kita lanjut lagi lagi ke nomor enam disini nomor enam yaitu kabel yang warnanya putih liris merah kita tulis lagi putih putih liris merah ini langsung saja menuju ke TPS oke nah dari sini menuju ke TPS juga Hai disini untuk putih liris merah ini ada cabangannya juga dia menuju ke sensor las ataupun sensor line angel sensor yaitu sensor kemiringan hati dicabang ya Mas Ria Oke kemudian lanjut ke nomor 7 ini warnanya putih liris hitam nomor 7 temen-temen sambil nyadet sambil melihat pasti bermanfaat ya suatu saat kita mengerjakan ini pasti bermanfaat jadi putih liris hitam nomor 7 Hai Oke disini larinya ke si kering ya Mas Bro Hai jadi jadi baterai menuju sirking menuju ke ecu Oke menuju ke si kering FI Oke kemudian nomor 8 yaitu coklat liris putih di sini Mas Bro ya Nah disini terdapat kabel coklat liris putih oke oke nomor 8 coklat liris putih ini larinya ke mana dia larinya ke pulpam ke pulpam oke bisa dibaca kemudian kita lanjut nomor 9 karena ini banyak kabel Mas Bro ya jadi ini agak cepat biar videonya tidak terlalu kelamaan nomor 9 yaitu warna ini hijau ini motor CRF 150 hijau ini larinya kemana dia ke masa ataupun ground ya Mas Bro nomor 10 nomor 10 ini gandeng untuk 22 pin ini nomor 9 dan nomor 10 hijau semua di sini juga di sini juga hijau ini kemana sama ini juga ke masa Oke sudah jelas lanjut ke soket nomor 11 nomor 11 nomor 11 yaitu bentar nomor 11 ini ya warnanya pink liris 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 biru oke disini menuju kemana dia menuju ke koil oke Mas Bro dari sini jelas liris jadi kita hitung dari yang pertama soket yang pertama dari 1 sampai ke 11 kemudian bawahnya kita hitung nomor 12 bawahnya pin nomor 11 kita hitung nomor 12 nomor 12 yaitu nah disini Mas Bro bisa diperhatikan bahwasannya nomor 12 disini ini kosong seperti yang saya katakan tadi bahwasannya hmm disini ada 33 pin cuman untuk kabelnya enggak ada 33 karena ada beberapa ruangan yang kosong yaitu nomor 12 oke nanti ada lagi ini kosong oke disini juga kosong ya kita menuju ke nomor 13 ini nomor 12 kosong menuju ke nomor 13 yaitu warnanya biru putih oke biru liris putih ini nomor 13 Mas Bro ini larinya ke IACV sensor IACV ataupun ISC ataupun sensor Cuk ini Mas Bro ya kalau dimonter CRF oke nah oke di IACV kemudian nomor 14 nomor 14 di sini di sini ya di sini nomor 14 coklat liris biru oke coklat liris biru ini dari mana menuju ke mana dia sama-sama di IACV oke jadi ini menuju ke sensor yang ada di throttle body Mas Bro ya cuman bukan di bagian sensor TPS nya yang satunya kemudian lanjut nomor 15 ini nomor 15 yaitu di sini kosong kita kasih tanda silang saja jadi sampai soket nomor 15 dari 1 sampai 15 kita sudah menemukan soket yang kosong ataupun gak ada jalurnya oke di sini nomor 12 kosong kemudian nomor 15 juga kosong lanjut ke nomor 16 di sini nomor 16 warnanya putih liris biru nah sebentar Mas Bro ya untuk nomor 16 ini kita lewati dulu nanti kita bahas di akhir video ya jadi kita lewati dulu oke bisa saya kasih tanda kita lewati dulu nanti kita bahas di akhir video dan nomor 17 langsung saja di sini nomor 17 Mas Bro ya nah nomor 17 dia kosong kita kasih tanda zong ataupun silang oke ya di sini nomor 17 kosong oke kita lanjut ke nomor 18 yaitu yaitu kabelnya nomor 18 pink liris hijau oke bisa dibaca untuk nomor 18 ini larinya kemana untuk pink liris hijau ini larinya menuju masa 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 injektor ya ke masa injektor jadikan injektor ada kabel tegangan 12 volt kemudian ada injektor nah ada masa injektor ini masa injektor nya nomor pink nomor pink hijau nomor soket nomor 18 kita lanjut untuk nomor 19 ini Mas Bro ya nah dari sini nomor 19 langsung saja disini warnanya biru liris putih oke langsung saja Mas Bro nomor 19 biru liris putih ini menuju kemana dia menuju ke soket DLC soket DLC ini untuk soketnya scanner Mas Bro ya jadi menuju soket DLC lanjut ke nomor soket 20 ini kita lanjut dia warnanya silver liris biru silver liris biru nah oke sampai sini untuk nomor 20 dia menuju ke TPS ya Mas Bro nah kita lanjut nomor 21 nomor 21 nomor 21 nomor 21 yaitu ini Mas Bro ya nah jadi nomor 21 ini kosong kita kasih tanda silang disini juga zong oke jadi antara soket dari soket nomor 1 sampai nomor 21 ini kita sudah menemukan 4 4 4 jalur ataupun 4 ruang yang kosong enggak ada jalurnya oke kosong kemudian lanjut lagi ke nomor 22 nomor 22 yaitu disini ya jadi pinggir sendiri di bawah nomor 1 tadi ini pinggir sendiri yang tengah bagian kanan ini warnanya biru liris kuning kita tulis biru liris kuning ini larinya kemana dia menuju ke pulser oke Mas Bro ini jalur pengapian ini menuju ke pulser kemudian lanjut 23 ini bawahnya ya yang soket bawah sendiri nomor 23 warnanya putih liris kuning putih gimana nulisnya aduh putih liris maaf putih liris kuning nah gini Mas Bro ya ini nomor 23 dia menuju pulser lagi jadi pulsernya ada dua kabel disini untuk motor CRF oke disini nomor 23 sudah kita lanjut nomor sambung pakai kertas yang baru lagi kita sambung nomor 24 sini aja Mas Bro ya mudah-mudahan cukup nanti cukup lah kita sambung nomor 24 ini nomor 24 eh kuning liris biru Mas Bro kuning liris biru nah ini nomor 24 Mas Bro ya bentar nah gini 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 nah nomor 24 kuning liris biru dia menuju ke EOT EOT ataupun engine oil temperature suhu ya Mas Bro ke sensor EOT kita lanjut ke nomor soket nomor 25 ini udah soket yang paling bawah sendiri ini Mas Bro ya yang semuanya ini nomor 25 bentar ngeblur kameraku ternyata nah ada nomor 25 hitam liris putih hitam liris putih oke bisa kami jelaskan untuk hitam liris putih ini kita lewati dulu sama yang tadi Mas Bro ya nanti kita bahas di akhir video juga kita lewati dulu nah oke hitam liris putih nanti kita akan bahas di akhir video ini ada dua jalur yang kita lewati ya yang tadi mana tadi yang kita lewati nomor soket nomor 16 putih liris biru kita lewati sama ini hitam liris putih ini juga kita lewati nanti kita bahas di akhir video oke kemudian soket nomor 26 Mas Bro kita lanjut warnanya nomor 26 merah liris biru merah liris biru ini menuju kemana nomor 26 ini mana ini 26 aduh enggak kelihatan ini yang sudah ya nomor 26 yang paling bawah dia menuju ke menuju ke sensor kemiringan ataupun sensor bus ataupun sensor las ini sensor las ini letaknya di bawah mana ya bawah tanki kalau bagian tanki depan Mas Bro ya deket kuil kalau enggak salah ini sensor kemiringan dimana motor ini kalau keadaan roboh mesin otomatis pengapian enggak ada ataupun keadaan motor jatuh nah disini voltasenya dia bekerja kemudian pengapian hilang sehingga motor enggak hidup oke ini nomor 26 kita lanjut ke nomor 27 27 sebentar sebentar Mas Bro enggak celelas enggak celelas nah gini paling ya nah ini nomor 27 udah hampir selesai Mas Bro bisa langsung kita tulis nomor 27 yaitu abu-abu abu-abu strip hitam ini menuju ke sensor TPS ya menuju ke sensor TPS menuju ke sensor TPS oke bisa jelas lanjut lagi ke nomor 28 mas Bro ya nah untuk nomor 28 ini kosong disini kita tandai zong enggak ada jalurnya Mas Bro untuk nomor 28 kosong kita lanjut nomor 29 sebelum kita lanjut temen-temen ya buat temen-temen semuanya semoga ini nanti bermanfaat ya yang jelas kita belajar bareng yang jelas saya mohon dukungannya untuk subscribe channel kami di nih di Melia Motor Melia Motor oke Mas Bro ya bantu untuk subscribe channel kami di Melia Motor semoga temen-temen dan kita semua mendapat berkah dan barokah oke kita lanjut ke nomor 29 untuk pin nomor 29 yaitu hijau liris merah hijau liris merah nomor 29 ini menuju kemana yaitu ke switch stater Mas Bro switch stater ini ke bandit stater untuk motor CRF ya kemudian kita lanjut nomor 30 soket nomor 30 tenang tinggal 4 kabel lagi Mas Bro udah mau selesai ini ini mohon dukungan subscribe nya like dan komen oke kita lanjut nomor 30 pink liris putih pink liris putih oke oke Mas Bro nomor 30 disini menuju soket DLC juga menuju soket DLC juga yaitu soket untuk scanner lanjut lanjut saja ke nomor 31 coklat liris hitam Mas Bro untuk dari sini warnanya coklat liris hitam coklat liris hitam coklat liris hitam dia ke IACV ataupun ini yang di throttle body yang bukan di TPS ya bukan di TPS ini coknya kita lanjut ke 32 warnanya biru liris hitam biru liris hitam ini larinya kemana dia menuju sama sini di IACV juga oke Mas Bro kemudian tinggal satu pin lagi disini nomor terakhir yaitu 33 nah disini nomor 33 saya kasih tanda silang karena kenapa nomor 33 disini juga enggak ada jalurnya dan enggak ada kabelnya disini sih zong enggak ada oke disini untuk soketnya untuk 33 pinnya sudah kita bahas kita kembali lagi ke tadi yang disini Mas Bro ya ini yang soket nomor 16 sama yang nomor 25 ini tinggal 2 yang belum ini jujur saya jujur saja tadi sudah saya periksa Mas Bro ya cuman ini arah ke atas jadi saya enggak membongkar nah disini saya takut salah nanti saya kalau nulis salah jadi saya kosongkan ini yang jelas yang belum yaitu dari lampu indikator lampu indikator dan switch stater dari saklar stater jadi antara nomor jadi antara nomor mana tadi Mas Bro nomor 16 yang putih biru sama nomor 25 hitam liris putih ini antara soket indikator lampu indikator maksud saya yang di speedo indikator yang lampu kuning itu sama switch stater tuh antara 2 itu Mas Bro ya jadi saya enggak tulis kenapa karena saya takut salah nanti jadi kesalahan jadi intinya disitu aja takut kebalik yang jelas intinya antara lampu indikator di speedo sama satu lagi switch stater antara 2 itu jadi sudah jelas Mas Bro ya itu daripada nanti saya takut salah yang jelas ada 2 itu yang belum tinggal yang itu jadi saya kosongkan buat teman-teman saya mohon maaf apabila kurang lengkap yang jelas disini sudah sudah kita tulis semua antara 33 pin sudah jelas semoga bermanfaat buat teman-teman saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sudah melihat video dari kami semoga ini nanti bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel kami di Melia Motor ya Mas Bro ya tentunya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah melihat video dari kami semoga bermanfaat dan jumpa lagi tentunya di Melia Motor di video kami selanjutnya oke selamat siang selamat siang selamat menikmati